Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah apa kabar kalian semua Semoga kalian sehat dan bahagia selalu Nah ini aku habis dari tukang sayur Jadi ini aku belanja seperlunya aja Disini aku beli kacang panjang 2 iket sama beli telur Nah total belanja aku hari ini Rp18.000 Untuk kacang itu Rp6.000 2 iket Dan aku beli telur ini setengah kilo itu Rp12.000 Nah ini aku mau isi stok garam aku yang udah habis Jadi disini yaudah aku pake garam yang ini nih seribuan Kalau gak salah ini aku udah ada Jadi aku tinggal isi aja Nah ini sekarang aku mau siapin menu hari ini Yaitu aku mau tumis kacang panjang aja Jadi ini tumis kacang panjang emang kesukaannya Pak Su Dan untuk telurnya itu nanti untuk menu anak-anak juga Pak Su juga ikut aku juga makan Jadi kalau telur itu anak makan suami makan ya Alhamdulillah hari ini aku mau ceplok telur kecap gitu Untuk anak-anak mamas dan neji Nah ini aku potong-potong dulu kacang panjangnya Nah jadi ini untuk bumbu tumis kacang Cuma pake bawang merah, bawang putih, cabai ya Kalian mungkin udah semuanya tau Untuk bumbu semur ini aku pake bawang merah, bawang putih Terus disini aku kasih kunyit Terus jahe Sama kemiri Ini boleh di skip ya Sebenernya semur itu bawang merah, bawang putih aja udah bisa Cuma aku mau pake bumbu lengkap aja Nah sebelumnya disini aku ucapin terima kasih buat kalian semua Yang sudah mau menonton video aku Video yang seadanya ini Terima kasih yang sudah banyak mendoakan aku juga Dan keluarga aku Semoga kalian juga selalu bahagia Selalu dilancarkan segala rizkinya Amin amin Yang terpenting kesehatan ya Nah ini bumbunya udah siap Jadi ini langsung aku mau tumis Oke ini menu pertama Aku mau masak menu kesukaan anak-anak Jadi telur kecap gitu Jeplok kecap ya Nah disini tuh aku Nyeplok telurnya itu 8 butir Jadi ini untuk Mamas 2, Pak Su 2 Dan Neji 2, aku 2 Kayak gitu ya Nah kalian hari ini masak apa aja Tulis komen di bawah ya Jadi biar kita sama-sama sharing Jadi biar gak kehabisan ide-ide lagi ya Kalau untuk masakan Kadang aku juga suka nonton-nonton video kalian juga Tapi kadang aku memang jarang komen Karena ya gitu Kalau nonton ya nonton aja Insya Allah aku juga dukung kalian semua Nah ini tuh telurnya Aku paling suka banget Kalau jeplok telur itu Gak sampai kering Jadi dia masih lembut gitu ya Tapi kadang kalau lagi saking kepanasannya Minyaknya Tanpa sengaja yaudah Jadinya garing Kayak gitu Nah ini dia Telur jeploknya lucu banget Kalian bisa lihat sendiri Ini melendung Dan ini sekarang aku geregetan Jadi aku peletesin aja Pakai pisau Nah semua telur udah diceplok Sekarang ini aku mau tumis bumbunya Jadi bumbu yang tadi aku sebutin ini ditumis Sampai harum Baru nanti dikasih air sedikit Terus kita masukin telur ceplok yang sudah digoreng tadi ya Nah ini kesukaan anak-anak banget Apalagi mamas Mamas paling suka telur kecap kayak gini Ketimbang kalau di telur balado gitu ya Tapi bukan berarti dia gak suka telur balado Yang penting Kalau emang dia lapar juga pasti dimakan Dulu seneng banget mamas sama telur balado Tapi untuk sekarang ini dia lebih suka telur kecap kayak gini Nah ini bumbunya udah harum banget Sekarang ini aku masukin air sedikit-sedikit dulu aja Terus nanti aku mau masukin ini lada Aku pakai lada sasetan kayak gini Atau merica ya Nah ini aku pakai secukupnya aja Tapi kalau lebih enak sih emang agak banyak Jadi tuh kalau semur Lebih cenderung wangi ke merica itu lebih sedap biasanya Nah sekarang ini aku mau masukin kecap Ini aku pakai secukupnya aja Kalau kalian mau manis kalian boleh banyakin kecapnya Dan ditambahin gula merah juga Aku juga kadang begitu ya Aku tambahin gula merah Nah ini aku masukin telurnya setelah diaduk rata Tapi kalau misalkan udah ditaruh kayak gini Telurnya jangan terlalu sering-sering diaduk Karena nanti takutnya ancur ya Nah ini aku mau tambahin gula Nah disini aku pakai gula putih aja secukupnya Harusnya sih gula merah ya Tapi kalau kalian gak suka manis itu boleh di skip Terus ini aku kasih garam juga secukupnya Dan dikasih penyedap Terserah kalian mau pakai penyedap apa Oke ini lanjut ke menu kedua yaitu Tumis kacang panjang Nah disini tuh ini wajannya udah panas Ini wajannya legend banget buat aku Karena kalian pasti sering banget ya Ngeliat aku pakai wajan ini Karena jujur ini tuh kayak anti lengket juga Terus enak aja gitu kalau untuk tumis-tumis Kayak amal goreng-goreng kayak gitu Nah ini bawang merahnya seperti biasa aku duluin Terus aku masukin cabai merahnya Nah ini setelah bawang merahnya itu kecium wangi banget dan agak sedikit coklat Baru ditumis rata sampai wangi Oke setelah ini udah semuanya wangi Baru kita masukin kacang panjangnya Nah ini aku pakai kacang panjangnya itu 2 iket Jadi terlihat banyak ya Harusnya sih ada campuran gitu kayak tahu Tapi disini gak ada yaudah Kacang panjang aja Itu aku kasih garam sama penyedap Terus ini setelah udah terata Aku kasih air sedikit dulu Karena kacang ini kadang beda-beda ya Ada kacang yang cepet lemes Ada yang masih tetap kaku Nah ini kayaknya termasuk yang agak kaku gitu Jadi aku harus sering-sering bulak-balik Dan ditambahin air Nah ini tuh aku tambahin lagi airnya Karena emang bener ya ini tuh kacangnya agak sedikit kaku Tapi aku suka karena warnanya tuh sama bentuknya dia lebih padet gitu ya Ini udah jadi ya ini menu hari ini Yaitu telur ceplok kecap Terus ini tumis kacang panjang Ini nasinya untuk Pak Su Bakal Pak Su ya Ini waduh aku udah pisahin buat anak-anak juga Terus ini untuk bapak Sama emak ya Tuh Emak emang udah jarang masak Jadi sekarang kalau makan bareng-bareng sama aku Nah karena emak katanya gak masak lagi gak enak badan Jadi ini telur yang buat aku Jadi untuk bapak aja Gampang kalau aku itu makannya ya Jadi tinggal goreng telur aja Atau misalkan ntar masak mie Atau apapun itu aku bisa Untuk orang tua diduluin dulu Nah ini makanan Pak Su Aku mau siapin untuk dibawa ke bengkel ya Sekarang ini aku mau ngasih makan Anak-anak bul adik aku ya Aduh Kenapa ini? Jemput siapa? Aku mau ngasih makannya Push Ayo cepet 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 Lari-lari Nah jadi ini rutinitas Setelah aku masak Biasanya itu aku sering kasih makan Kucing-kucing anak bul yang ada di sekitaran rumah Sama kucing-kucing adik aku Dan kucing aku terutamanya Ryu ya Sayang banget ini Neko gak ada Biasanya Neko juga paling suka nih makan Apalagi Menunya ikan tongkol gini Nah ini anak-anaknya Kucing adik aku Ini ada empat Mereka udah besar-besar Kalian bisa lihat sendiri Dan sekarang ini mereka udah aktif Dan doyan makan Nah itu lagi pada berbut makan Sebenarnya ini Dia harusnya makanannya tuh Kayak makanan basah Whiskas gitu Karena masih kecil Kalau untuk nasi Tapi ini karena Whiskasnya abis Kayaknya adik aku lupa deh Jadi yaudah gak apa-apa Sesekali aku kasih makan Nasi sama ikan tongkol Besoknya lagi aku kasih Whiskas lagi Nah ini sebenarnya nih Ini makanan basahnya Cuma sedikit aja Jadi yaudah kita campur aja Nah setelah udah pada kenyang gini Harusnya sih mereka main gitu di luar ya Karena aku mau ngaji Jadi ini aku masukin lagi ke kandang Sebenernya kasihan sih Jadi kalau aku libur ngaji Baru mereka tuh aku asuh ya Jadi main gitu di lapangan Nah terus ini Aku nganter si teteh Buat cari kue ulang tahun Jadi samson ini Tepatnya hari ini Tanggal 30 September Dia tuh ulang tahunnya Yeay seneng banget Padahal kayaknya gak nyangka Baru 2 tahun yang kemarin itu Aku nemenin si teteh di rumah sakit Terus jadi samsonnya masih kecil Sekarang ini udah ya Allah Udah nilitis banget Anaknya udah pinter banget Nah ini sayang Kita lagi nyari kue ulang tahun Tapi ini tuh Bentuknya dewasa Semua sama anak cewek ya Kebanyakan Nah untuk temanya Yang anak kecil cowok Itu belum ready Jadi readynya itu Agak sorean Sedangkan kita ini Siang-siang gitu Jadi kalau misalnya ditungguin lama Dan mungkin ya Insya Allah tuh nanti Si teteh bakalan balik lagi Sama anaknya Setelah habis asar Atau ya jam 5an gitu Dan ini Jadi kita terpaksa Udah deh pulang Nggak beli apa-apa Sebenernya lucu-lucu banget sih Tapi ini sayang Untuk cewek semua ya Dan untuk rasa Di tempat ini tuh Beneran enak banget Biarpun harganya Itu masih terjangkau Menurut aku terjangkau banget sih Tuh kalian bisa lihat Ada yang 100 Ada yang 120 Ada yang 90 Ada yang 200 Kayak gitu Dan seperti biasa Kalau habis dari mana-mana itu Kayaknya belum afdol Kalau belum ngebaksu Dan ini tempat basu Langganan waktu lagi Neji masih di tempat les Yang dulu gitu Dulu kita sering disini Cuma karena Karang Neji kan Sekolahnya udah Udah jauh ya Maksudnya tuh Di kampung aku Jadi gak jauh dari rumah Ini kita mampir Karena tempat bolu itu Sama tempat les Neji yang jaman Kemarin-marin itu Jaman sih Kemarin-marin itu Deketan Ini beneran enak banget Jadi satu porsinya Itu 15 ribu Jangan salah paham ya Kalau aku ngejajan Gini bukan aku jajan Dan gak inget Keluarga Itu keluarga udah nomor 1 deh Pasti Kadang aku heran Kalau misalnya lagi bikin video Kayak gini Ini juga gak Tiap hari Sering dibilang Katanya jajan mulu Ya Allah Nah ini pulangnya Aku mampir ke Bengkel lepasu Baru jadi seperti ini Doain ya Supaya bengkelnya Bisa berdiri Karena emang Uangnya juga Ya ngerih Kalau bahasa cikarangnya Aku minta doanya Supaya lancar Untuk pembuatan ini Dan bisa berdiri Sehingga tidak Kontrak lagi Oke segitu dulu aja videonya Sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya